assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di sport MMA channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA maupun UFC dan di video kali ini kita akan bahas sebuah berita yang sangat menarik untuk kita bahas dimana setelah sekian lama menghilang akhirnya musuh terkutuk Khabib kembali muncul mau melawan gangster UFC petarung kelas ringan UFC Tony Ferguson baru-baru ini melayangkan sebuah tantangan kepada Nate Diaz untuk menjadi lawan di pertandingan berikutnya usai dipermalukan oleh Benel Darius dalam gelaran UFC 262 pada bulan Mei yang lalu nama Tony Ferguson seolah menghilang dari pembicaraan menelan tiga kekalahan beruntun tampaknya membuat Tony Ferguson cukup terpukul karena nasibnya di UFC semakin dipertanyakan saking terpukul dengan nasibnya musuh terkutuk Khabib Nurmagomedov ini meminta kepada presiden UFC Dana White untuk tidak menjadwalkannya kembali bertarung dalam waktu dekat namun baru-baru ini Tony Ferguson kembali mengungkapkan ketertarikannya untuk berlaga di oktagon sosok yang ingin dihadapi oleh Tony Ferguson bukanlah jagoan ece-ece karena orang itu adalah petarung yang sangat senar karena punya perangai ala gangster siapa lagi kalau bukan Nate Diaz dan melalui media sosial Twitter pribadinya Tony Ferguson pun mengungkapkan keinginannya menghadapi Nate Diaz di oktagon Anda yang akan memulainya atau harus saya jangan takut ambil pertarungannya Nate Diaz dan awet buat pertarungan ini terjadi begitulah tweet Tony Ferguson keinginan Tony Ferguson tampaknya tidak akan bertepuk sebelah tangan sebab Nate Diaz sempat memberikan petunjuk bahwa dia ingin melawan El Kukuy dan melalui media sosial Twitter Nate Diaz pun mengunggah sebuah foto Tony Ferguson memegang sabuk juara interim di kelas ringan UFC akan tetapi pihak promotor terutama Dana White sendiri tidak terlalu senang dengan wacana pertarungan tersebut Dana White justru sedang mempersiapkan jadwal pertarungan terakhir untuk Nate Diaz dan nama Tony Ferguson dipastikan tidak termasuk dalam daftar kandidat lawannya ya dia menyisakan satu pertarungan lagi kami sedang mengerjakan sebuah pertarungan berikutnya untuknya begitu ucap Dana White soal dia setelah USV Vegas 41 berakhir Tony bukan salah satu pertarung yang sedang kami persiapkan tetapi kami sedang mengerjakan pertarungan untuk net dia tinggal menyisakan satu penampilan lagi begitu ujar Dana White menambahkan namun pernyataan tersebut bisa berubah setelah Nate Diaz merespon keinginan Tony Ferguson dan nilai pasar untuk duel ini tampak cukup menjanjikan apalagi pertarungan ini terasa masuk akal lantaran kedua bintang sangar ini baru saja merasakan kekalahan di beberapa pertandingan sebelumnya Diaz menelan dua kekalahan di tiga pertandingan sedangkan Tony Ferguson menelan tiga kekalahan secara beruntun jadi akankah UFC berubah pikiran dan akan mempertemukan Nate Diaz melawan Tony Ferguson kita lihat saja nanti bagaimana komentar kalian silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar